Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab iman bab ke-19 Bab ke-19 ini berjudul Babun idha lam yakunil islamu alal haqiqati wakana alal istislami awil khaufi minal qodli Nah singkatnya begini Pada bab ke-19 ini Imam Bukhari itu ingin menjelaskan bahwa arti kata islam itu ada dua Yang pertama islam bermakna menyerah Dan yang kedua islam bermakna hakikat Yaitu makna kalau dalam bahasanya Imam Ibn Hajar al-Asqorani insyaallah Yaitu dengan kata-kata iman apa islam bermakna syar'i Ingat bahwa islam artinya ada dua Ada islam bermakna menyerah Yang kedua ada islam bermakna hakiki atau bermakna syar'i Yaitu seperti yang pada lafal Nah contohnya begini Contoh Islam yang bermakna menyerah Misalnya ada dua orang melakukan duel Yang lagi pikir ya duel ya Si A dan si B duel Nah lalu si B ini menyerah Udah sih menyerah kalah Nah perbuatan si B menyerah kalah itu istislam Nah maka si B dikatakan muslim Artinya apa? Si B ini menyerahkan diri Atau si B ini menyerah kepada si A Nah itu islam bermakna istislam Atau menyerah Lalu makna yang kedua Makna hakikat Yang makna hakikat itu makna yang menurut syar'i Di sini Imam Bukhari menjelaskan Inna dina'indallahil islam Nah Untuk mendukung Bab yang dibikinnya Bahwa Islam itu ada makna hakikatnya Dan ada makna lohowinya Imam Bukhari itu mengutip Dua ayat yang pertama Al-Qaulihidya'ala Al-Qaulihidya'ala Al-Qaulatil a'robi amanna Kullam tu'minu walakin kulu aslamna Al-Hujurat ayat 14 Fa'idha'kana'alal haqiqo Fahuwa'ala qaulihi Inna dina'indallahil islam Al-Imran Ayat 19 Nah Imam Bukhari menjelaskan Bahwa Islam yang bermakna Menyerah Itu seperti Kata islam yang digunakan Pada ayat Al-Qaulatil a'robi amanna Jadi ada seorang Arab badui Datang kepada Rasulullah Kemudian berkata Amanna Ulam tu'minu walakin kulu aslamna Katakan Muhammad Mereka jangan kata beriman Tetapi katakan aslamna Nah itu Jadi Islam disini itu Islam yang bermakna Aslamna itu bermakna Menyerah Kamu bukan belum iman Kamu hanya baru Menyerah saja Akhirnya begitu ya Itu Islam bermakna Menyerah Pada ayat yang kedua Inna dina'indallahil islam Sesungguhnya Agama Disisi Allah Hanyalah islamna Islam disini Islam bermakna Hakikat Islam bermakna Syara'i Akhirnya begitu ya Sudah jelas Nah Lalu Untuk menguatkan pendapatnya tersebut Barulah Imam Bukhari Menuliskan sebuah hadis Nomor 27 Bapak-Napapit ada berapa hadis Satu buah hadis saja Hadis nomor 27 Yaitu Anna Rasulullah sallallahu alaihi salam Ata rahatan Wa sa'adun jalisun Fataruka Rasulullah sallallahu alaihi salam Rajulan Wa ajabuhum ilayya Fakultu ya Rasulullah Malakangan fulanin Fawallahi inilah arahu mu'minan Kata Sa'ad Fakultu ya Rasulullah Malakangan fulanin Fawallahi inilah arahu mu'minan Ragu ini raminya Suma khulabani ma'alamu minhu Fakultu lima khulati Fakultu malakangan fulanin Fawallahi inilah arahu mu'minan Fakula Au musliman Suma khulabani ma'alamu minhu Fakultu lima khulati Wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi salam Suma khulat Jadi ini hadis Menceritakan Suatu saat itu Datang beberapa orang Menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Rahdun ini Kira-kira 3 sampai 10 Nah misalnya Taruhlah datang 7 orang laki-laki Yang 6 oleh Rasulullah sallallahu alaihi salam Dikasih sesuatu Harta atau apa ya Sementara yang 1 tidak dikasih Nah saat yang ketika itu Duduk di samping Rasulullah Menyaksikan hal tersebut Heran Justru orang yang tidak Rasulullah kasih itu Orang yang paling pantas dikasih Misalnya lah Yang 6 ini tampangnya itu Tampang kurang bagus Yang 1 tampangnya bagus Kasah hati ini heran Loh ini orang yang jelek-jelek Dikasih ke orang yang bagus Malah tidak Kira-kira begitu ya Kalau bahasa Bahasa saya Sehingga kemudian saat Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasul Ada apa dengan orang ini Kau tidak dikasih Tanya lagi Tanya lagi Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Menjelaskan Istilahnya bahwa Yang saya kasih itu adalah Kira-kira begitu Orang-orang yang imannya masih lemah Masih mu'alaf Sehingga perlu dikasih Supaya dia itu tertarik pada Islam Sementara yang tidak dikasih Justru imannya sudah bagus Kalau dikasih Jangan sampai imannya yang sudah bagus Islamannya yang sudah bagus Itu justru menjadi tercoring Karena pemberian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Nah itu Kaitannya hadis ini dengan judul Yaitu bahwa disini Muslim Atau Islam Itu bisa bermakna hakikat Juga bisa bermakna Luhawi Nah Kalau untuk orang-orang yang dikasih Mungkin dia muslimnya masih Muslim istislam Masih lemah Sementara untuk yang satu Islamnya sudah Islam Kuat Saya ulangi bunyi hadisnya Jadi datang Beberapa laki-laki Menemui Rasulullah Kemudian Rasulullah memberi Kepada laki-laki tersebut Yang datang Sementara saat duduk Di sabung Rasulullah Nah maka ada satu orang Laki-laki yang tidak Dikasih oleh Rasulullah Sementara laki-laki tersebut Itu merupakan laki-laki Yang paling Paling mengagumkan Bagi saat itu Maka karena heran Saat kemudian bertanya Fakultu ya Rasulullah Malakah Nganfulanin Ada apa denganmu Kayaknya begitu Kalau bahasa kita Bahasa yang kurang sopan Kenapa sih Furan Enggak dikasih Fawallahi inilah Arohu mu'minan Demi Allah saya melihatnya Adalah orang yang beriman Kenapa ini orang yang beriman Justru tinggal dikasih Fakola Au musliman Atau muslim Saya ulangi lagi Bahwa islam Kata-kata islam itu memiliki Buna taqbal minna Innak anta sami'ul alim Watub alayna Innak anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ajhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton